Pemerintah bersama Komisi 2 DPR RI sepakat melanjutkan pembahasan RUU tentang perubahan atas UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara IKN kerapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada RUU, revisi UU IKN tersebut dinyatakan bahwa hak guna usaha HGU dapat diperpanjang hingga 190 tahun. Menanggapi hal tersebut, Kepala Departemen Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, Roni Septian, mengatakan pemberian perpanjangan waktu HGU hingga 190 tahun merupakan pelanggaran hukum agraria yang fatal. Dalam UU PA, Undang-Undang Poko Agraria tahun 1960 maksimal 60 tahun. Hal ini bukan tanpa pertimbangan, melainkan tanah memiliki fungsi sosial. Apalagi tanah dikuasai terlalu lama oleh pengusaha akan menimbulkan kemiskinan dan ketimpangan, katanya kepada Forung Keadilan Kamis 21 September 2023. Ia melanjutkan, dalam UU PA tersebut juga memerintahkan pemerintah untuk mencegah adanya monopoli tanah oleh pihak swasta. Sehingga jika dilaksanakan masa berlaku hingga 190 tahun, Roni menyebut, pemerintah secara langsung memperbolehkan monopoli tanah itu sendiri. HGU 190 tahun ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan. Sebab memiliki dua undang-undang yang mengatur berbeda satu sama lain, yaitu UU PA dan UU IKN, lantas yang harus dipatuhi yang mana. Ketidakpastian hukum ini sangat penting bagi pengusaha. Sehingga saya kira dengan diobrol 190 tahun merupakan bundar yang luput diperkirakan pemerintah, tegasnya. Roni menegaskan, pemberian masa berlaku 190 tahun sangat tidak relevan dilakukan. Kata dia, pada masa penjajahan tengkat waktu yang diberikan melalui hak FPA hanya 75 tahun. Hak FPA merupakan hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya. Kegunaan sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban untuk membayar setiap tahun sejumlah uang atau hasil bumi kepada pemilik tanah sebagai pengakuan atas agendom dan pemilik itu. Artinya presiden lebih jahat dari penjajah. Jika diperpanjang, dampak ibu kota itu akan dikontrol pengusaha, bukan negara. Dengan demikian, negara kehilang kedaulatan atas tanahnya. Dan itu akan sangat sulit untuk dikembalikan. Jelasnya, Roni menerangkan, berdasarkan UUPA, HGU diberikan waktu paling lama 35 tahun, kemudian dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25. Tapi, soal HGU dan lain-lain ini memang sudah diubah oleh banyak presiden, baik Soeharto sampai Joko Widodo. Ada yang lewat UU Penanaman Modal, PP No. 40 tahun 1996, dan lain-lain tutupnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo Jokowi menjanjikan bagi investor untuk masuk ke ibu kota negara IKN Nusantara, salah satunya dengan pemberian hak guna usaha atau HGU hingga 190 tahun. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota Nusantara. Dalam aturan ini, Jokowi memberikan izin HGU bagi investor selama 95 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Sehingga jika ditotal, investor bisa menjalankan usaha di IKN sampai 190 tahun.